Hidup Sultan Al-Tamas! Ada bulan dalam segala kemuliaan. Di mana-mana di Delhi, orang menunggu untuk merayakan Idul Fitri. Semua dari kita menegaskan, kita telah melihat bulan ilahi di bumi. Tapi hari ini, bulan akan menegaskan apa yang menjadi kejujuran kita. Masalah ini sungguh serius dan tentunya rumit. Tapi Sultan kalian telah melakukan dosa. Kalian yang akan memutuskan apakah harus kalian maafkan atau menghukumnya. Ya Allah, aku lebih suka mati daripada melihat ini. Kalian semua tentu sudah tahu, dari kebiasaan, tradisi, juga sekaligus hukum negara ini. Secara tradisional, empat kadi selalu dibuktikan. Dengan penampakan bulan ilahi, deklarasi akhir bulan suci Ramadan. Dibuat hanya setelah mereka bersaksi. Tapi hari ini, tradisi itu telah rusak. Kesaksian keempat Yang keempat, memukul drum dalam kesaksian dan menyatakan akhir Ramadan. Bukanlah kadi. Hal itu dilakukan oleh anakku Putri Razia. Jika kalian menganggap Bahwa itu suatu pelanggaran, Aku bersalah. Hukum negara Untuk memberikan setiap terdakwa kesempatan Untuk dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Aku berdiri di sini Sebelum kalian mencoba Dan membuktikan ketidakbersalahanku. Akhir dari sebuah tradisi lama Akan melahirkan tradisi yang baru. Hari ini Melanggar tradisi berarti Menciptakan kontroversi. Aku ingin kalian untuk memberikan solusi. Berapa banyak dari kalian Telah melihat bulan suci pada malam idul Fitri? Hampir semua dari kalian telah melihat bulan. Dan kalian semua adalah orang-orang yang baik. Lalu kenapa? Aku dipaksa oleh tradisi Untuk hanya menerima kesaksian empat kadi Dan bukan kalian. Apakah Allah Tidak menganggap Kalian semua ini jujur? Dia Iya, kenapa bisa begini? Iya, benar-benar tepat Wah, iya, iya Benar sekali Wah, luar biasa Wah, hebat sekali Iya Kita menerima kehadiran Allah Tapi menolak untuk menerima kesaksian umatnya Dan menantang keberadaannya Bukankah itu dosa? Iya, benar-benar Iya, benar-benar Ini adalah sebuah dosa Iya Ini sebuah dosa Benar, itu dosa Ini tidak benar Benar Bisa kacau keadaan kalau begini Entahlah, kenapa bisa begini? Bicaralah yang keras Kebenaran tidak harus dibisikkan Hidup Sultan Altamas! 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 Hidup Sultan Al-Khamas! Jika itu dosa menantang keberadaan kalian, bukankah itu kejahatan memanggil seorang wanita yang tidak memadai? Hidup Sultan Al-Khamas! Tuhan telah menciptakan wanita yang sempurna. Lalu bagaimana kita bisa menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak sempurna? Semua wanita yang ada di sini, ibu, saudari perempuan, anak perempuan, apa mereka semua tidak sempurna? Salah satu dari kalian, apa ada di antara kalian yang tidak sempurna? Jika ada yang mengatakan kau tidak sempurna, maka semua perempuan di sini tidak sempurna. Jika memang tidak sempurna, lalu bagaimana bisa seorang pria yang lahir dari seorang wanita menjadi sempurna? Bukankah memanggil wanita tidak sempurna? Adalah dosa! Itu sebuah dosa!